Dalam upaya melestarikan warisan budaya berkelanjutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui UPTD Museum Siginjai menggelar pameran temporer Pesona Batik Kuno Jambi. Dalam pameran itu ada 26 koleksi batik kuno Jambi yang ditampilkan dengan tujuan mempromosikan batik Jambi agar dikenal oleh masyarakat dan dapat meningkatkan ekonomi pengrajin batik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, sampai jumpa JekTV Inspirasi Kita. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Provinsi Jambi melalui UPTD Museum Siginjai menggelar pameran temporer khusus koleksi batik kuno yang ada di museum sebagai koleksi kebanggaan masyarakat Jambi. Pameran tersebut dibuka langsung oleh Kepala Disputpar Provinsi Jambi Imron Rosadi didampingi Kepala Museum Siginjai Ervin Apriyanti yang ditandai dengan pemotongan pita menuju ruang temporer Museum Siginjai. Selain mengenalkan koleksi batik kuno, Museum Siginjai juga menggelar beberapa rangkaian kegiatan yang berlangsung 9 hingga 15 Agustus 2023. Di antaranya lomba melukis dipayung, lomba main hadang, dan lomba main gazing. Hal ini untuk menjadikan museum sebagai destinasi wisata dan edukasi untuk kepentingan pendidikan. Kepala Disputpar Provinsi Jambi Imron Rosadi usai membuka pameran tersebut menjelaskan, pameran temporer dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya berkelanjutan, di mana sasarannya adalah pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan pecinta budaya. Imron mengungkapkan batik-batik dengan motif kuno berusia ratusan tahun itu, memiliki filosofi mendalam, di mana orang-orang dahulu selalu membuat motif batik sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Imron mencontohkan motif merak, yang memiliki makna bahwa orang tua harus mengayomi anak-anaknya. Hal-hal seperti itu mungkin belum tersosialisasi dengan baik pada masyarakat, pasti sebenarnya makna ataupun pesan dari motif yang diinginkan di batik ini. Nah yang kita takutkan lagi, generasi-generasi muda ini malahan blank sama sekali terkait dengan makna-makna motif daripada batik Jambi, padahal filosofinya cukup cukup dalam yang cukup bagus. Itu adalah hidup bermasyarakat, kebenaran, dan percayaan. Selain itu, Imron menyebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama UPTD Museum Sikinjai Jambi akan terus mensosialisasikan motif-motif batik kuno tersebut, agar jangan sampai warga Jambi khususnya generasi muda atau pengrajin batik saat ini tidak mengetahui apa makna dari motif batik Jambi kuno tersebut. Ada pun dari 26 motif batik kuno itu, yang masih dibuat oleh pengrajin Jambi saat ini, diantaranya motif angso atau angsa dua, motif melati, motif merak, motif dudian pecah, dan motif kapal sangga. Rian Can Can, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!